Bukan perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak-perak Hai Assalamualaikum bersama Icip Icip Dina Kekewindi kita kali ini ditemenin sama di kantor spesial ibu terima kasih banyak ibu apa kabar ibu Alhamdulillah baik ibu kalau kita lihat karirnya aku kenal ibu tuh dari zaman dia masih penari betul penari SP terus udah gitu jaman dulu kita misalnya Syosyo sama Acam sedia ya aku sih tau banget bunyung-bunyung banget gitu loh udah lama gak ketemu tiba-tiba ketemu satu sekolahan ya udah gitu ketemu lagi goe itu masalah sekarang sibuk apa bu syuting masih T.O.P ya masih syuting untuk kawasik Minkwala semacam juga ya wow udah mau masuk tahun ke-6 Masya Allah berarti merewati dari aku dok itu aku gak pernah terus sampai 5 tahun Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya lancar ya terus anak sekarang masih di London masih masih sekarang udah kuliah di tingkat 3 semasa 5 gak keliatan tapi anaknya dia pintar ngajarin asma hulusna kan Masya Allah jadi itu program 2 menghafal asma hulusna sebenarnya bisa 1 hari tapi agak ngelotok dikit ya jadi bisa di 3 hari atau 9 hari tuh program buat tadinya kalau mau yang kalau memang sehari 1 sehari 10 sehari 10 9 hari berarti tapi kalau mau 30 30 bisa 3 hari kalau itu 3 hari kayak lo mau berapa hari apa 1 kali 5 jam kita mah udah tumpul kalau ya oh gak gak ini gampang banget baru seminggu baru seminggu baru seminggu baru seminggu bisa kalau kita mau belajar buat anak-anak mungkin 9 hari kita 18 hari oh iya kalau kita gak nah justru anak-anak tuh selesai atau 3 hari oh salah berarti kita kita ya 3,5 kita 9 hari plus 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 plusnya tergantung banyak pikiran apa enggak yes betul cuman sebenarnya metode nya gampang banget lihat gambar lihat gambar sama dengan clue ada clue nya biar gampang biar inget oh ini akan ini gitu iya kayak misalnya rumah atau misalnya meja atau apa itu jadi clue nya kan misalnya ya Ali ada Ali gambar si Ali lagi bawa balon misalnya gitu iya iya kayak gitu ya oke kita mau masak lain itu dia juga punya Catherine loh masih ada wah berarti pintar dong masaknya sekarang iya gak pintar tapi bisa bisa gak pernah kita diiemin aja kita mau bikin apa nih kita mau bikin apa terserah punya Catherine apa ya Bu ada bicara rasa oh makanan nya enak bicara rasa bicarakan rasanya oke sekarang bicara icip-icip iya sekarang mau icip-icip disini ini kita mau bikin sekarang kita mau bikin apa nih tapi kalau sekarang bukan kamu yang icip aku yang icip sekarang kamu pintar masak gak pintar jalan bisa apa ya karena keseringan aja tiap hari masak gitu jadi ceritanya ini hari ini kita mau bikin nasi goreng kelub petek wow kelub tuh ini bumbunya bumbu itu kayak bumbu rawon yang hitam itu wow jadi hitam dong entah warnanya apa merah saya gak pakai kecap lagi oke siapa yang naruh kecap disini oke siapa yang naruh kecap disini udah mau diombelin lagi jadi siapa yang naruh disini oke kita kenalin dulu ibu kasih tau oke kita coba ya ini yang pasti adalah nasi putih bahan-bahannya lalu telur udah pasti nih kalau nasi goreng kalau telurnya gak lengkap ya lalu ini cabai favorit kita iya ibu favorit kita harus ada cabai dan ini cabai yang udah digiling ini minyak ya itu susam oil tapi sih kalau oh iya iya ini minyak susam oil ini minyak yang minyak koreng biasa dan ini kecap asin tadi udah ditanya ya siapa tau asinnya mau dari kecap itu juga lebih oke daripada garam ini garam ini merica gula pasir bakso bawang merah pete bahasi juga dan ini kelub ya nasi goreng kelub udah dicampur dengan kemiri sama bawang putih bawang merah bawang putih dan merah tapi kalau mau lebih gurih ini boleh tambah lagi betul bawang merah ini adalah penyedap jamur oh itu iya 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 boleh sebut nama ya itu rahasia itu rahasia kita karena pengganti penyedap rasa ini lebih sehat kalau kan iya kita sama pakai penyedap jamur karena sekarang ini kan harus tehas harus harus ayah kok itu ya sorry maaf 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 oke oke siap mau masak apa di dulu jadi serius sih bukan bukut aja bukut itu jago loh bukut itu jago banget masak mau pakai sesam atau apa gini dan ini kita pakai piringnya cantik-cantik ini lihat tuh semuanya dari mana kek pisang-pisang dan oh iya maaf ya hari ini kita cuma berdua biasanya kita bertiga oh iya Windy gimana kita mau Windy jadi kita doain ya mudah-mudahan Windy amin Mbak Windy mudah-mudahan cepat sehat lagi iya jadi bisa shooting lagi shooting lagi sama kita iya karena gak ada yang bully Dina amin alhamdulillah untuk beberapa episode gak ada Windy oke iya 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 katanya disuruh celupin yang bikin citar rasa itu siapa yang masak ada chefnya ada chefnya tapi kita kontrol itunya aja kualitasnya sama kita juga apa namanya itu pilih-pilih menu gitu kan yang mana itu sama spesialitynya adalah rempah Indonesia rempah jadi kita hubungin berbagai macam rempah Indonesia sesuai sama kebutuhannya karena kalau rempah itu kan bukan cuman kalau terlalu banyak kita terlalu nyat ya agak banyak aja Bu semuanya ya soalnya sih biar warnanya hitam berdasarkan dulu wow semua tuh kek gak salah tapi keunggulan masakan Indonesia tuh gitu bumbu jadi harus berani bumbu iya emang kalau bumbunya gak masak iya ini udah wangi banget loh iya udah wangi apa makan bumbu aja nih aduh udah makan bumbu aja udah sedap kayaknya mau tambah bawang merah dikit lagi dong harus juga biar makin masukin ya dan disini kita itu tidak pernah pakai takeran sesuai dengan suara iya selera tangan kalau tangannya bukakah sih percaya aja apalagi kalau kita kalau ini pakai apa namanya pakai hati udah deh kasih lezak ehm bagaimana tunggu air mana ya er mampu Masyaallah Ini ternyata keluar ini buat nasi goreng lagi banget ya, iya dong. Ini idinya dari mana nih? Aku waktu itu, dulu pernah ada restoran kalau nggak salah ya, ya suami istri kita gitu, nah kebetulan suaminya tuh ada nasi goreng dua kok. Nah ini aku lagi mau mencoba, tapi aku sebenernya belum pernah masuk. Ini lagi balik dong? Oh, masukin bakal aku lagi. Keluar dulu kali ya? Enggak, keluar di Indonesia. Ini orang aja nih. Hmm, ini baunya. Iya nih. Ini bisa ditaruh di atas nasi juga jadi nasi gila ya. Sekarangnya kita nggak gila dulu. Lagi terhat, bosok-bosok juga. Ya kan, langsung ditaruh di atas nasi juga bisa ya. Wah, pakai peteng, Nek. Nggak jadi deh gue nyobain. Kenapa ya nggak? Ini enak banget loh peteng itu. Tapi juga kesehatan. Oh iya? Lepas-bapain gue udah ngeliatin aja. Kesehatan perut maksudnya. Hmm, sumpah ini wangi. Kita kasih kecap asin ya. Ini nggak usah pakai garam ya. Ini nggak usah pakai garam ya. Manisnya nggak pakai, nggak usah pakai kecap manis lagi? Tapi juga. Ini guna nanti dikit. Berser pakai. Oh, itu selalu kita kalau pakai, masak selalu kita pakai gila. Ini buat penawar rasa. Jadi balance. Dan kita kasih marijang. Ini yang bikin enak tangannya kayaknya tuh. Tangan-tangan narut. Tangan narut. Iya, yang tangan narut larut bungu itu. Bukit-bukit. Ya, ya. Dan sekarang bunga. Nah, ini adalah jamur. Umbulannya. Rahasianya di sini loh. Rahasianya di sini. Salah satunya. Kita kasih lagi dengan kawin. Siap masak sampai di sini. Oke. Gampang banget. Kalau mau bikin nasi goreng ya. Gap. 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 temporarily tuj-jep novo dan mig562 bukan. Gap Jen, gap. . poinай! Bukan perak, perak, perak. botol, 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 botol lalu. Mau mencoba? Boah sini. Terima kasih deh. semuanya menggumpal agar menggumpal enggak perlu lagi kecap ya kalau aku bilang sih enggak perlu karena ini warnanya juga menarik ya ini apa namanya petengnya memang kukul-kukul gitu iya kayaknya ada bawangnya coklat kuning hijau tambah tambah jadi ini warnanya udah menarik banget bisa dilihat ya ada coklat dari nasinya terus kuning dari ayam hijau hijau dari petai lalu kalau dikasih ini lebih seru lagi ini mau dipotong nggak bu cabai rawitnya boleh boleh cabai rawitnya mau di sebenarnya sih dikeprak ya mau dikeprak apa mau dibulet-bulet aja nah itu lebih cantik ya mau ada petainya jalan ambil petainya bu aduh cakep banget makanan jadi kalau makanannya harus cantik kayak gini nih penampingan ini biar berselera ya makannya aku cobain dulu nih ini kurang apas din kan nggak makan petainya din coba ini oke ini ini aja ini kita kiri dulu ntar gosong kan 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 panas 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 hmm belum wow aku kepala kayak Dina hmm ayo cukup cukup semuanya pas Dina cukup aku cukup pas banget pas banget wow ini 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 enak ini enak kita kasih pan goreng atasnya pak manggruk wow ngambar habis itu kita makan ini aja langsung dia ini bau goreng ini sedap banget Masya Allah ini bisa boleh dicontok ya ini boleh dicontok ya ini yang buat rawon tapi kali ini kita bikin pake nasi goreng dan gampang banget jadi bumbu kluwek itu tadi di di udah di ulek sama bawang putih, bawang merah dan kemiri ya kalo nasi goreng, goreng itu kita pake kemiri deh biar lebih nikmat lagi jadi sebenernya bumbunya sama seperti nasi goreng biasa cuma tambah kluwek ya tambah kluweknya soalnya suami paling suka nasi goreng nih jadi boleh juga dicoba di rumah nih Masya Allah saya suka bawang goreng jadi ini agak banyak apa? Mungkin entar makin petehnya ya nggak malah Wow Oke jadi kurang-kurangnya kurang-kurangnya kurang-kurang kanan-kiri kanan-kiri Oke Masya Allah Alhamdulillah ye jadi deh nasi goreng keluar terima kasih banyak makasih udah mau pelajaran ini sama-sama ini malah aku makasih makin sukses amin semoga barokah amin amin dan jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa pasti ya hai hai Selamat menikmati